Assalamualaikum Wr. Wb. Salam Pancasila Perkenalkan kami dari tim Trias Justicia bertindak sebagai tim pro dalam musim perdebatan kuliah daring selama pandemi COVID-19 Saya Adina Dorong Audia Maksun selaku pembicara pertama, Amal Rizky Prasila Air Abad selaku pembicara kedua, dan Laudayu Muhammad Yusof selaku pembicara ketiga Mereka yang siap beradaptasi adalah mereka yang siap meraih mimpi Dewan Juliak Terhormat, saat ini Indonesia telah digemparkan dengan munculnya virus COVID-19 yang telah meregut banyak jiwa Pertanggal 24 September 2020, jumlah positif COVID-19 adalah 262 ribu Tentunya penyebaran COVID-19 ini berdampak pada semua sektor vital yang ada tak terkecuali adalah sektor pendidikan Dewan Juliak Terhormat, kami percaya bahwasannya sektor pendidikan adalah sektor yang penting bagi keberlangsungan negara Kebijakan konsep belajar dari rumah pun tidak pernah menjadi arus utama dalam wacana pendidikan nasional Namun, hal ini berubah ketika situasi pandemi COVID-19 yang mengharuskan pemerintah Mengeluarkan kebijakan perubahan sistem pembelajaran tatap muka Baik pada lingkup sekolah maupun lingkup perbulan tinggi Kemudian beralih menjadi sistem pembelajaran daring Membagikan, terdapat 2.136 perguruan tinggi di Indonesia Sehingga kebijakan ini sangat tepat dalam menekan dan memutus rangka lantai penyebaran COVID-19 Agar lembaga-lembaga pendidikan khususnya perguruan tinggi tidak menjadi kelas terbaru Dalam menyumbang angka penyebaran COVID-19 di Indonesia Dewan Juliak Terhormat, kuliah daring adalah sistem perkuliahan yang menggunakan jaringan internet Dalam sedia pembelajarannya yang dibuat oleh perguruan tinggi dalam sebuah sona Sebagai titik lanjut dari arahan Bapak Nadi Makarim Dalam konferensi video yang mengharuskan perguruan tinggi Untuk melakukan pembelajaran jarak jauh Dewan Juliak Terhormat, setiap perguruan tinggi tentu memiliki komposisi perkuliahan Yakni persen teori dan persen praktik Kedua hal ini sama penting Namun dalam kondisi ini, semua komposisi tidak dapat mengakomodin Sehingga kuliah dari yang kami maksud adalah kuliah yang bersifat teori-teori saja Dan praktik diletakkan di akhir semester Pun, yang harus disadari Komposisi bahwa para teori yang jauh lebih besar dibayangkan praktik dalam jalannya perkuliahan Menjadikan hal ini sebagai batasan Yang menjadi konteks kami dalam membicarakan masalah perkuliahan dalam emosi perdebatan kita kali ini Memasuki argumentasi kami, mengapa kemudian kuliah dari yang sangat tepat dilakukan Salah satunya adalah dapat memicu mahasiswa dan dosen untuk lebih proaktif dalam penggunaan teknologi Poin-poin selanjutnya akan dijelaskan oleh pembicaraan kedua dari tim kami Dewan Juliak Terhormat, kami pun menyadari kuliah dari yang juga memiliki kedala Ada pun solusi-solusi yang akan kami tawarkan Agar kuliah dari yang dapat diakses oleh mahasiswa dalam masa ini Yakni yang pertama, keep kuliah Yang kedua, bantuan subsidi kuota Dan yang ketiga, perbaikan kualitas jaringan Ketiga poin ini akan dijelaskan dan dikembangkan oleh pembicaraan ketiga dari kami Dengan ini, kami menyatakan kesetujuan kami terkait emosi perdebatan kita kali ini Sekian Mereka yang dengan tuntutan kondisi tidak mampu beradaptasi Maka akan tertinggal dan tertakitati di kemudian hari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Pancasila Dewan Juliak Terhormat, mempunyai perkenalkan sesuatu pembicaraan kedua dari tim proyek yang kemudian akan membangun Serta melanjutkan papanan argumentasi yang telah dibangun sebelumnya oleh pembicaraan pertama dari tim kami Dewan Juliak Terhormat, sebagaimana dalam tujuan nasional Yang telah termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Tepatnya dalam alenia keempat, yakni salah satunya mencurdaskan kehidupan bangsa Oleh karenanya, pemerintah harus menjamin bahwasannya setiap warga negara berhak untuk memperoleh pendidikan Tak terkecuali meskipun dihadapkan dengan pandemi seperti sekarang ini Dewan Juliak Terhormat Meskipun demikian, pemerintah harus menjamin bahwasannya pendidikan harus tetap dilaksanakan Karena pilihannya bukan untuk menghentikan, namun untuk menyelesaikan Bentuk penyelesaian ini pula lah yang membuat kami kemudian mengapa setuju menduduki masa perdebatan kita kali ini Yakni kuliah daring di tengah pandemi Kemudian yang menjadi pertanyaan adalah mengapa harus kuliah daring Dewan Juliak Terhormat, sebagaimana yang telah dipaparkan oleh pembicaraan pertama dari tim kami Bahwasannya virus yang sedang kita hadapi ini merupakan virus menular Virus yang telah menyerang 200 ribu lebih warga negara Indonesia Dan virus yang telah membuat kita harus berjauhan dan saling menjaga seperti sekarang ini Tak terkecuali sistem belajar-mengajar yang ada di perguruan tinggi pun Harus dilakukan secara berjauhan dikarenakan kampus yang merupakan tempat Di mana mahasiswanya berasal dari provinsi yang berbeda dengan kondisi daerah yang beragam Oleh karenanya jika kampus dibuka Dewan Juliak Terhormat Maka hanya menciptakan klaster-klaster baru Oleh karena itu dibutuhkan sebuah sistem yang mampu menjamin keberlangsungan pendidikan Tanpa membuat subjek yang terlibat di dalamnya harus tertular COVID-19 Dewan Juliak Terhormat Dan satu-satunya sistem yang mampu menggubenasi secara efektif Sistem ini yakni kuliah daring itu sendiri Dewan Juliak Terhormat Dewan Juliak Terhormat Media utama yang digunakan dalam media daring ini yakni jaringan internet, kota internet, dan fasilitas itu sendiri berupa gawai maupun laptop Sebagaimana data yang telah kami temukan dalam website resmi Kementerian Komunikasi dan Informatika tercatat bahwasannya Terdapat 272 juta penduduk warga Indonesia Yang di mana 138 diantaranya merupakan pengguna internet atau sekitar 64% Dan juga pengguna ponsel yakni sebanyak 348 juta atau sekitar 148% diantaranya yang menggunakan ponsel itu sendiri Maka dengan angka ini Dewan Juliak Terhormat Maka kuliah daring ini sudah pantas untuk dilakukan dan untuk menyelesaikan pandemi seperti sekarang ini Pundeon Juliak Terhormat Setidaknya ada 3 poin argumentasi mengapa kemudian meskipun kuliah daring ini dilakukan tidak akan menurunkan kalitas untuk pendidikan Dan tidak akan memubankan mahasiswa itu sendiri Poin yang pertama Dengan hadirnya sistem ini dapat memicu mahasiswa maupun dosen untuk lebih proaktif dalam hal memaksimalkan penggunaan teknologi Sebagaimana yang kita ketahui bahwasannya saat ini perguruan tinggi banyak menggunakan platform serentak Yang dimana platform serentak ini digunakan untuk yang pertama Untuk belajar mengajar, absensi, pemberian tugas atau bahkan ujian semester Sehingga pelaksanaan ini membuat proses pembelajaran yang efektif dan menghasilkan luaran proses pembelajaran yang tetap berkualitas Poin kedua yakni lebih mudah dipahami Bahan ajar yang telah diunggah oleh dosen ke dalam sistem pembelajaran daring dapat langsung diakses oleh mahasiswa kapan saja dengan waktu yang tidak dibatasi Bahan ajar pun dibuat bukan hanya sekadar mudah diakses namun dikemas dalam hal yang lebih menarik Yang dilengkapi dengan video tutorial, simulasi dan berbagai bentuk lainnya untuk membantu para mahasiswa dalam hal memahami materi ajar tersebut Poin ketiga yakni sebagaimana yang kita ketahui bahwasannya pandemi seperti sekarang ini keadaan ekonomi tidak baik-baik saja Dengan model perkuliah daring ini akan sangat memehawat biaya Seperti biaya yang biasanya dikeluarkan biaya transportasi, biaya tempat tinggal bagi perantau, jajan di kampus dan pengeluaran berupa print maupun fotokopi Dengan kuliah daring ini seluruh pembelian tersebut hanya dialihkan kepada pembelian kota internet saja Sehingga hal ini dapat mendukung situasi yang sedang dihadapi oleh para mahasiswa seperti sekarang ini Yang dikatakan oleh pelaksanaan tugas Direktur Jenderal Pendidikan Kementerian dan Kebudayaan, Bapak Nizam yang telah mengatakan Saat ini terdapat 8 juta mahasiswa dan 300 ribu dosen yang mendadak bertransformasi ke dalam pembelajaran dari ini Dan terdapat 70 persen diantaranya Dari hasil survei menyatakan bahwasannya pembelajaran dari dinilai baik dan sangat baik Dan 30 persen diantaranya mengaku masih ada kelemahan Nah sehingga ini membuktikan bahwasannya sistem kuliah daring ini sangat tepat untuk menggantikan kuliah luring yang saat ini tidak bisa dilakukan akibat pandemi ini Oleh karenanya diwanjir yang terhormat Namun bukan berarti besaran dari angka survei tersebut membuat pemerintah harus berbangga Karena tantangan selanjutnya adalah bagaimana kemudian dari angka 30 persen tersebut harus bisa mengakses sistem kuliah daring secara baik pula Oleh karenanya diwanjir yang terhormat Dari angka 30 persen tersebut sangat penting untuk kita perhatikan Untuk itu segala solusi atas ambatan-ambatan yang saat ini dirasakan pada sistem kuliah daring ini Akan kemudian dijelaskan secara komprehensif oleh pembicara ketiga dari tim kami Sehingga solusi tersebut dapat mewujudkan Sila kelima dari Pancasila yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Dan juga mahasiswa dengan secara menyeluruh dapat mengakses kuliah daring ini dengan baik Sekian dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perubahan yang terjadi saat ini berikan dalam suatu peradaban adalah sebuah kenisyayaan Sehingga sudah seharusnya manusia bersikap adaptif terhadap ketidakpastian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Pancasila Dua juri yang terhormat terseluruh berkami pikir kami Kami sebagai tim pro sekali lagi menegaskan Kestujuan kami terhadap musik kita kali ini yaitu kebijakan kuliah online di masa pandemi Setidaknya, setelah bicara pertama dan kedua mencapai argumentasi sergatifikasi kami terhadap musik kita kali ini Kami dapat menimpulkan bahwa ada dua titik fokus yang secara primitif dapat menjadi landasan Bahwa kebijakan ini merupakan kebijakan yang solutif dan kebijakan yang tepat Agar perguruan tinggi dapat menjawab pertantangan di era pandemi Yang pertama adalah kebijakan ini menjadi satu-satunya kebijakan Yang dapat menghindari universitas dari terciputnya klaster baru Akibat kedatangan mahasiswa dari dalam daerah maupun luar daerah Dan terciputnya klaster baru akibat aktivitas serta interaksi mahasiswa di dalam maupun di luar kampus Yang kedua adalah kebijakan ini pula menjadi salah satu-satunya langkah Dan dapat menjangkau dengan mudah keberlangsungan proses pendidikan Tanpa membuat mahasiswa, pegawai, dosen, setelah seluruh staf dalam keadaan terancam Terserang virus COVID-19 Sehingga dapat kami tegaskan bahwa kebijakan ini bukanlah lagi sebuah langkah yang komposional Tetapi memang langkah yang sudah seharusnya dilakukan Iwan jodoh yang terhormat dan memahami bahwa kebijakan ini mempunyai beberapa titik implikasi Mengingat bahwa kondisi mahasiswa yang tidak dapat digeneralisasi pada satu parameter yang sama Sehingga pada tataran ini kami akan mengidentifikasi permasalahan-permasalahan tersebut Yang pertama adalah ketersediaan jaringan Yang pun tidak lagi menantikan fakta bahwa masalah ini bermakna permasalahan kerosial Mengingat per Januari 2020 masih ada sekitar 12.000 desa atau kelurahan yang belum terjangkau jaringan 4G Tetapi dalam hal ini, pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan cakupan sinyal seluruh Ke seluruh desa dan kelurahan di Indonesia seperti yang pun yang telah dilansir oleh Koran Tempo Per Februari 2020 telah ada 60.000 desa atau kelurahan yang dijangkau oleh jaringan 3G Dan 70.000 desa dan kelurahan yang dijangkau oleh jaringan 4G Kedua adalah kepemilikan dawai Perlu diketahui bahwa era seperti sekarang ini Dimana telah tersedia berbagai variasi harga dawai yang dapat diraih oleh segala kalangan Pengguna dawai yang telah mencapai 142 persen dari jumlah populasi Menjadikan dawai adalah kebutuhan penimbang bagi para mahasiswa Dan bukankah jauh sebelum pandemi Telah ada program bidik misi yang per tahun 2020 Kuotanya saya telah mencapai 400.000 Yang dapatkan kasilitasi mahasiswa yang kurang mampu dalam finansial Untuk mendapatkan penggantian seru hak dan uang satu bulanan Dan dapat diakomodasikan untuk pembelian dawai Ketiga adalah kuota internet Kita ketahui bersama protes yang telah digangkau oleh mahasiswa sederhana Indonesia Ketika di awal perkuliahan Pembelajaran online berlangsung mengapai pusat internet yang harus ditanggung secara mandiri Dan menjadi bangsa diri sendiri Tapi bukankah sekarang telah ada kebijakan penggerak Pembelajaran penyiasi tembusan kuota internet untuk disengan mahasiswa Yang mencapai 50 gigabat yang dapat digunakan untuk mengakses platform pembelajaran Dalam hal meningkatkan progresivitas pembelajaran online Kami pun memberikan solusi untuk pemerintah menciptakan learning management system Berbentuk platform pembelajaran sekolah nasional Yang dapat diakses satu atap oleh seluruh mahasiswa Yang sampai detik ini Universitasnya belum maksimal dalam menyediakan platform pembelajaran Agar dapat mengakses modul dan jurnal pembelajaran Iwan jurnal penghormat Atau sekalian justifikasi argumentasi selandasan Kami sebagai pihak pro menegaskan sekali lagi Bahwa perkulian online merupakan solusi yang paling solutif di era pandemi Karena perkulian atas muka adalah suatu hal yang tidak relevan dengan urgensi Dimana penyebaran COVID-19 semakin krusial Tenaga kesehatan yang berguguran Dan pelanggaran protokol kesehatan di berbagai lini kehidupan Sehingga kami dengan tegas mendukung kebijakan kita kali ini Dan bangga untuk mendukung mosi kali ini Lawan bicara adalah kawan terbaik kami dalam berkir Terima kasih Dewan Julianta Nurman Sekali lagi kami ditekankan bahwa mereka yang siap di adaptasi Dalam mereka yang siap meraih mimpi Kemunculan virus COVID-19 telah menantui banyak negara termasuk di Indonesia Tingginya angka penyebaran COVID-19 tidak terbentuk lagi Dan berdampak pada semua sektor, salah satunya sektor pendidikan Dalam proses belajar dan belajar Pemerintah pun juga mengeluarkan kebijakan terkait sistem pembelajaran Yang ini yang dulunya tetap muka menjadi sistem pembelajaran dari Termasuk perguruan tinggi Hal ini bertujuan untuk memutuskan penyebaran COVID-19 Dan dalam rangka mencegah perguruan tinggi untuk menjadi kluster baru Dalam angka penyebaran COVID-19 Dewan Julianta Nurman Kuliah daring adalah sistem perkuliahan yang menggunakan jaringan internet Dalam media pembelajarannya yang digunakan oleh universitas di semua soda Dalam hal komposisi perkuliahan, yakni teori dan praktik Komposisi pembelajaran teori yang lebih besar dibandingkan praktik Dalam masa pandemi ini yang menjadi batasan kami Ada pun kelebihan dari kuliah daring dalam masa pandemi ini adalah Yang pertama, memicu mahasiswa dan dosen untuk lebih proaktif dalam penggunaan teknologi Yang kedua, tetap menjaga kualitas memutu pendidikan Dan yang ketiga, lebih hemat biaya dan waktu Kami pun menyadari bahwa kuliah daring ini juga mempunyai kendala Sehingga solusi yang kami tawarkan adalah yang pertama Kip kuliah, yang kedua, bantuan subsidi kuat oleh pemerintah Dan yang ketiga, perbaikan kualitas jaringan Sehingga berdasarkan hal tersebut Kami dari tim pro dengan ini meligaskan Kami menyetujui emosi berdapatan kita kali ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh